Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Ye. Dalam video ini kami akan menceritakan Daredevil Born Again yang terdapat dalam komik Daredevil isu 227 sampai 231. Di suatu tempat di Meksiko ada Karen Page yang merupakan mantan kekasih Matt Murdock. Dahulu Karen punya mimpi besar berupa menjadi aktris terkenal. Sebenarnya dia sempat memperoleh awal yang bagus. Dia mendapat peran dalam beberapa film dan serial televisi. Sayangnya Karen kemudian justru terlibat bersama orang-orang jahat. Akibatnya kehidupannya terpuruk dan mimpinya hancur. Dia bahkan mengalami kecanduan heroin dan terpaksa membintangi film porno. Di tengah keadaan hidup yang buruk tersebut Karen kehabisan uang untuk membeli heroin. Demi mendapatkan lagi heroin, suatu hari Karen memutuskan menjual satu-satunya hal tersisa yang bisa dia jual. Kepada seorang pria bernama Raldo. Karen menyerahkan sebuah amplop. Karen memberitahu bahwa di dalam amplop tersebut ada identitas asli Daredevil. Raldo kenal dengan orang-orang mafia di Amerika Serikat. Maka dia berangkat menemui kawannya yang bernama Antonio dan menyerahkan amplop tersebut padanya. Selanjutnya amplop tersebut berpindah tangan hingga akhirnya tiba pada satu sosok yang amat sangat berkuasa dalam dunia kriminal Amerika. Di sebuah kapal pesiar ada Kingpin beserta para bawahannya. Salah satu bawahan ini merupakan sepupu Antonio. Dia pun memberitahu Kingpin tentang amplop yang diakini berisi identitas asli Daredevil. Begitu menerima amplop tersebut, Kingpin memberi instruksi kepada asistennya yang bernama James Wesley. Semua orang yang pernah tahu tentang amplop tersebut harus dilacak dan dipantau. Nantinya mereka semua akan dibunuh. Sementara itu, Kingpin sendiri akan melakukan tindakan untuk memeriksa apakah informasi di dalam amplop tersebut memang akurat. Pada suatu pagi, Matt Murdock terbangun di rumahnya. Dia langsung memeriksa surat-surat. Di antaranya ada pemberitahuan dari bank yang menginformasikan bahwa Matt belum melakukan pembayaran cicilan rumah untuk dua bulan terakhir. Dengan demikian, Matt terancam diusir dari rumahnya. Matt sontak merasa kesal sebab dia sudah membayarnya. Selain surat dari bank, ada pula surat berisi kabar buruk lainnya. Kali ini dari lembaga pajak Amerika Serikat. Ternyata, berkas-berkas pajak Matt sedang diaudit. Akibatnya, rekening Matt dibekukan sehingga dia tak bisa menarik uang tambungannya. Ini jelas membuat Matt semakin kesal. Tanpa Matt sadari, semua ini sebenarnya merupakan dampak dari perbuatan Kingpin. Demi membahas masalah pajak ini, Matt menelpon akuntannya yang bernama Sheet. Rupanya Sheet juga sudah tahu tentang masalah tersebut. Namun, dia tak mau membantu. Sebaliknya, dia justru menganggap Matt selama ini telah berbohong padanya tentang urusan pajak. Matt tentu berusaha menjelaskan bahwa dirinya selalu jujur. Sayang sekali, ujung-ujungnya Sheet memutuskan menutup teleponnya. Nasib buruk yang menimpa Matt kemudian terus bertambah. Dalam surat-surat tadi, ada sebuah kaset berisi rekaman dari pacarnya yang bernama Glory Obrin. Matt dianggap kurang memberi perhatian. Jadi sekarang Glory memilih untuk memutus hubungan cintanya dengan Matt. Tidak lama setelah mengalami rentetan kemalangan ini, Matt menerima surat lainnya. Surat yang ini merupakan panggilan bagi Matt untuk hadir dalam sidang. Secara mengejutkan, Matt tersangkut suatu kasus hukum. Letnan polisi bernama Nicholas Manolis mengaku pernah melihat Matt menyuap seorang saksi untuk berbohong di pengadilan. Kabar ini membuat Matt sontak merasa heran. Sebab Nicholas merupakan polisi yang jujur. Selama 20 tahun, Nicholas punya rekam jejak yang amat sangat bersih sebagai polisi. Karena itu Matt bingung kenapa Nicholas sampai berdusta tentang dirinya. Pada malam harinya, Foggy Nelson mendatangi apartemen Glory Obrin. Alangkah terkejutnya Foggy melihat tempat tersebut dalam keadaan berantakan. Rupanya sebelumnya ada orang jahat yang mendobrak masuk ke sana, mengobrak abrik barang-barang, serta mencuri benda-benda berharga. Kini Glory sendiri hanya bisa terduduk sambil menangis putus asa. Dia tidak tahu siapa pelakunya. Sebab tempat itu sudah acak-acakan ketika Glory tiba. Foggy tentu berusaha menenangkan Glory. Kepada Foggy, Glory mengaku tidak sanggup lagi berada di apartemennya. Akibat segala kekacauan di sana, dia ingin pergi ke tempat lain. Karena itu, Foggy mengajak Glory menginap di apartemennya. Selanjutnya, di dekat perapian, mereka berdua mengobrol dan minum kopi. Saat itu, Glory sangat berterima kasih kepada Foggy. Dia mengaku dirinya merasa nyaman berada di dekat Foggy. Tidak hanya itu saja, Glory meminta Foggy menyentuh dirinya. Meskipun begitu, Foggy ternyata punya pemikiran yang berbeda. Maka dia mengatakan mereka sebaiknya segera tidur. Foggy meminta Glory tidur di ranjang. Sedangkan Foggy sendiri akan tidur di sofa. Di kantor Daily Bugle, Ben Yurik menerima surat berisi informasi mengagetkan. Yaitu tentang Matt Murdock yang menghadapi gugatan hukum atas beragam tuduhan. Termasuk penyuapan dan kesaksian palsu. Ben mengenal Matt sebagai orang yang baik. Dia tidak mau percaya Matt telah melakukan segala kejahatan tersebut. Maka dia mencoba menelpon Matt. Walaupun begitu, dia justru mendengar suara orang asing. Orang misterius tersebut mengaku tak mau berbicara dengan Pers. Dia lalu tertawa dan menutup teleponnya. Semua ini membuat Ben hanya bisa merenung memikirkan keadaan Matt. Sementara itu, Matt sedang berada di rumahnya. Dia menelpon bank untuk mengurusi masalah cicilan pembayaran. Entah kenapa bank tidak pernah menerima uang pembayaran dari Matt. Padahal Matt secara rutin selalu mengirimkan uangnya. Matt sempat terbawa emosi dan berteriak pada pihak bank. Sehingga pihak bank memilih menutup telepon. Matt lalu hanya bisa menduga mungkin uangnya hilang di tengah jalan. Meskipun ingin membayar, dia tak bisa melakukannya sebab rekeningnya dibekukan. Segala permasalahan ini membuat Matt memutuskan memakai kostum Daredevil. Dia melompat keluar dari rumahnya dan bergerak dengan lincah menuju suatu tempat. Tujuan Matt adalah rumah Nicholas Manolis. Yaitu sang polisi yang memberikan laporan palsu tentang Matt. Setibanya ditujuan, Matt melubangi jendela dan mematikan alarm. Dengan begitu, Matt leluasa masuk ke dalam rumah. Dia berdiri di dekat Nicholas yang sedang membuka kulkas. Matt langsung saja bertanya kenapa Nicholas berbohong. Padahal selama 20 tahun, Nicholas selalu bersikap jujur. Nicholas sendiri tentu terkejut melihat kehadiran Daredevil. Nicholas tidak memberikan jawaban, melainkan menyuruh Daredevil pergi. Namun Matt tidak mau pergi. Dia terus bertanya kenapa Nicholas ingin menghancurkan hidup Matt Murdoch. Nicholas yang panik memilih memecahkan sebuah botol dan menyerang Daredevil. Namun Matt dengan sigap menahannya dan melemparkannya ke atas meja. Setelah itu, dengan cepat Matt menghilang. Karena menganggap Daredevil sudah benar-benar pergi, Nicholas bergegas menelpon seseorang. Dia memberitahukan pula tentang kedatangan Daredevil. Dalam pembicaraan telpon ini, terungkaplah bahwa Nicholas memberikan laporan palsu atas perintah pihak lain. Nicholas melakukannya sebab anak lelakinya membutuhkan pengobatan yang sangat mahal. Tanpa disadari oleh Nicholas, pembicaraannya didengarkan oleh Matt. Dengan demikian, kini Matt tahu ada orang yang ingin menghancurkan hidupnya. Tetapi Matt belum tahu siapa orang tersebut. Selanjutnya, Matt memutuskan pulang ke rumahnya. Dia hendak memasak, tapi pasokan gasnya sudah dihentikan. Selain itu, aliran listriknya sudah dimatikan. Dia mencoba menghubungi perusahaan pemasok energi, tapi telponnya sudah diputus. Ujung-ujungnya, Matt memilih tidur saja. Keesokan paginya, Foggy Nelson terbangun di sofa. Dia melihat di dapur ada Glory yang sedang memasak dengan gembira. Foggy lalu menerima telpon, yang ternyata berasal dari Matt melalui telpon umum. Kepada Foggy, Matt memberitahukan tentang tuduhan terhadap dirinya. Foggy jelas terkejut, mendengarnya. Sebagai kawan Matt, Foggy tentu membantunya. Maka Foggy lah yang menjadi pengacara Matt dalam kasus ini. Selama berminggu-minggu berikutnya, Kingpin terus menerima laporan dari para bawahannya tentang kondisi Matt Murdock, yang jelas semakin lama semakin memburuk. Selain itu, Kingpin juga menerima kabar dari para penjahat jalanan, bahwa Daredevil semakin brutal dalam menghentikan mereka. Daredevil bersikap lebih keras dibanding biasanya. Ini semakin memperkuat dugaan bahwa Matt memang adalah Daredevil. Puncaknya adalah peristiwa di sebuah bar. Daredevil masuk ke sana dan menghajar para penjahat. Lalu dengan marah, dia berteriak siapa yang mau berbicara tentang Matt Murdock. Dengan demikian, tak diragukan lagi oleh Kingpin, bahwa Daredevil memang adalah Matt. Fakta ini tidak diketahui oleh orang-orang lainnya. Sebab Kingpin memang bertindak dengan amat sangat hati-hati. Dia memberikan perintah melalui banyak bawahan. Ditambah lagi, seperti yang sudah disebutkan, dia memerintahkan pembunuhan pada orang-orang yang pernah menyentuh amplop rahasia. Perbuatan dari Kingpin sendiri masih berlanjut. Secara bertahap, Kingpin terus meruntuhkan hidup Matt. Vonis dari hakim terhadap Matt telah diatur oleh Kingpin. Matt tidak dipenjara, tapi kehilangan lisensinya. Akibatnya Matt tak bisa bekerja lagi sebagai pengacara. Seusai persidangan, Foggy meminta maaf kepada Matt atas hasil tersebut. Sedangkan Matt menganggap Foggy sudah bekerja semaksimal mungkin. Mereka berdua akhirnya berpelukan dan berpamitan. Di Meksiko, sesuai instruksi Kingpin, dilakukan pembunuhan pada orang yang pernah memegang amplop rahasia. Pembunuhan ini dipergoki oleh Karen Page, yang jelas merasa sangat kaget. Karen juga ditembak, tapi untungnya pelurunya meleset. Karen lalu bergegas melarikan diri sambil menghindari tembakan. Dia menangis dan memikirkan tentang Matt. Dia ingin diselamatkan oleh Matt. Sementara itu di Amerika Serikat, Matt sedang melangkah di jalanan bersalju sembari memikirkan segala permasalahan yang bertubi-tubi mendera dirinya. Dia memang baru saja menerima peringatan lagi atas keterlambatan cicilan pembayaran. Dia diberi waktu 30 hari untuk melunasinya sebelum diusir dari rumahnya. Matt tidak bisa membayar sebab rekeningnya masih dibekukan. Sedangkan uang tunai yang ada di dompetnya tinggal tersisa 10 dolar saja. Ditambah lagi, dia juga telah kehilangan pekerjaannya sebagai pengacara. Akibat semua nasib buruk beruntun ini, Matt mencurigai beberapa pihak bersekongkol untuk menghancurkan dirinya. Termasuk bank, lembaga pajak, pemasok energi, pengelola perumahan, bahkan Foggy dan Glory. Apalagi tadi pagi, Glory lah yang pertama kali menerima telpon dari Matt untuk Foggy. Meskipun begitu, Matt menyadari bahwa pemikirannya terlalu aneh. Dia pun berniat tidur dulu demi menjernihkan pikirannya. Ketika masih berada di luar sebelum masuk, Matt merasakan segala di sekitarnya berguncang. Tak disangka, bangunan rumahnya kemudian meledak. Matt sendiri hanya berdiri terdiam sambil merenung. Setelah itu, dia berjalan menginjak reruntuhan bekas tempat tinggalnya. Di antara puing-puing yang berasap, Matt mengambil potongan kostum Daredevil dan meneteskan air mata. Sebelumnya, Matt tidak tahu siapa sebenarnya orang yang telah mengacaukan hidupnya. Namun, kejadian ledakan ini membuat Matt akhirnya bisa menyadari bahwa sang penjahat adalah Kingpin. Karena rumahnya sudah lulu lantak, Matt harus mencari tempat lain untuk tidur. Awalnya, dia mencoba mendatangi suatu hotel yang bagus. Sayangnya, kartu kreditnya sudah diblokir oleh lembaga pajak. Untungnya, dia bisa menemukan penginapan dengan tarif 8 dolar per malam. Karena harganya yang murah, penginapan tersebut kecil, kumuh dan kotor. Bahkan di dekat ranjangnya, ada tikus. Selain itu, tidak terdapat penghangat ruangan. Akibatnya, Matt merasa kedinginan terkena hembusan angin musim dingin dari luar. Di situ, Matt berbaring sambil merasa putus asa memikirkan hidupnya yang terpuruk. Matt sempat duduk dan mencari ide apa yang akan dia lakukan berikutnya. Kini, setelah menyadari Dalang dibalik segala masalahnya adalah Kingpin, Matt sempat terfikir untuk mendatangi dan menghabisi Kingpin. Meskipun begitu, Matt teringat bahwa dirinya bukanlah seorang pembunuh. Karena itu, dia mengubah rencananya. Dia akan menghajar Kingpin sampai Kingpin berjanji memulihkan kondisi Matt menjadi seperti semula. Rencana tersebut tidak segera dilaksanakan. Matt merasa lelah, jadi dia terlelap lagi di ranjangnya. Dalam tidurnya, Matt bermimpi memukuli Kingpin sampai berdara-dara. Lalu Kingpin menyerahkan diri ke polisi. Lalu para warga mengadakan pawai untuk merayakan kemenangan Matt. Setelah terbangun, Matt menelpon Foggy. Dia bilang akan memberikan pembalasan pada Kingpin. Seusai menelpon, Matt mendengar ada orang yang berjalan mendekat. Maka dia langsung bersiaga. Begitu orang tersebut masuk, Matt mencekiknya hingga dia pingsan. Matt mengira orang itu merupakan bawahan Kingpin. Padahal orang itu adalah pengelola penginapan yang hendak memberitahu Matt bahwa waktu menginapnya sudah habis. Walaupun menyadari bahwa dalang dibalik penderitaannya adalah Kingpin, rupanya sekarang pikiran Matt memang sudah menjadi kacau. Kejiwaannya sudah terganggu. Sehingga dia menjadi berpikiran buruk terhadap orang-orang. Dari penginapan, Matt menaiki kereta bawah tanah. Di dalam kendaraan itu, tiga pemuda menodongkan senjata dan menyuruh para penumpang menyerahkan berbagai benda berharga. Meskipun ada kejadian semacam ini, Matt hanya diam saja. Dia bahkan tetap tidak bertindak ketika para penjahat itu memukul seorang pria yang hendak turun dari kereta. Karena itu, dengan gampangnya mereka merampas barang-barang para penumpang. Ketika tiba giliran Matt yang ditodong, barulah dirinya bergerak. Dengan demikian, para pemuda itu pun merasakan kebrutalan Matt. Dua pemuda mengalami patah tulang pada beberapa bagian. Sedangkan satu orang lain dipukul sampai kepalanya menghantam kaca dan mengucurkan darah. Kekejaman tidak berhenti di situ saja. Seorang polisi masuk ke dalam kereta, namun Matt malah menghajar polisi tersebut. Serta merampas pentungannya. Dari kereta, Matt berjalan menuju telepon umum dan menghubungi Foggy. Saat itu, Matt tampak menyadari perbuatannya. Kepada Foggy, Matt mengaku pikirannya sedang sakit sehingga menghajar polisi. Matt menganggap semua orang bekerja untuk Kingpin. Jadi, Matt butuh bantuan Foggy. Meskipun begitu, menurut Foggy perbuatan Matt sama sekali bukanlah kesalahan. Foggy juga setuju bahwa semua orang memang bekerja untuk Kingpin. Bahkan Foggy sangat mendukung rencana Matt untuk membunuh Kingpin. Karena mendapat dukungan dari kawannya, Matt pun berjalan pergi demi melakukan pembunuhan. Saat itu terungkaplah bahwa sesungguhnya panggilan telepon tadi tidak tersambung kepada Foggy. Dengan kata lain, Matt dari tadi hanya berbicara sendirian. Segala gerak grip Matt ini diawasi oleh bawahan Kingpin. Sambil berolahraga mengangkat beban, Kingpin menerima laporan dari James Wesley tentang kondisi kejiwaan Matt yang semakin parah. Kingpin tentu sangat senang mendengarnya. Kingpin sendiri sudah menduga Matt pasti akan mendatanginya. Jadi, dia telah bersiap-siap. Pada akhirnya, Matt tiba di bangunan milik Kingpin. Di sana, seorang bawahan Kingpin mempersilahkan Matt masuk dan memberitahu Matt bahwa Kingpin memang sedang menunggunya. Dengan dipandu sang bawahan, Matt tiba di hadapan Kingpin. Tanpa menunggu lama, Matt langsung saja menyerang Kingpin menggunakan pentungan yang dia rampas dari polisi. Dengan demikian, terjadilah duel antara mereka berdua. Meskipun awalnya sempat beberapa kali mampu menghantam Kingpin, ujung-ujungnya Kingpin justru lebih unggul. Kingpin berkali-kali memukuli Matt sampai Matt terbaring tak berdaya. Setelah itu, Kingpin memberikan pukulan yang membuat Matt pingsan. Dengan keadaan Matt yang sudah tak sadarkan diri, Kingpin sebenarnya ingin membunuh Matt. Namun, Kingpin tahu dirinya harus tetap bertindak secara hati-hati supaya tak ada pertanyaan atau investigasi. Kematian Matt tidak boleh berlangsung secara misterius atau mencurigakan. Demi tujuan tersebut, Matt yang masih pingsan dimasukkan ke dalam sebuah mobil taksi curian. Mobil tersebut dibuat melaju di dermaga hingga terjatuh ke air dan tenggelam. Bagian pintu dan sabuk pengaman diberi zat kimia sehingga tidak bisa dibuka. Matt juga dicekoki whisky. Selain itu, sebuah botol whisky ditaruh di dekatnya. Sedangkan pemilik taksi dipukuli sampai mati memakai pentungan yang dirampas Matt dari polisi. Kingpin merasa sangat senang memikirkan ujung dari rencananya. Matt pasti akan tewas tenggelam. Apabila mayat Matt ditemukan, para polisi akan menganggap Matt mabuk dan melakukan pembunuhan serta pencurian. Cerita Daredevil Born Again akan kami lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.